Halo semua kawan-kawan investor, kali ini kita berada di segmen company profile segmen ini kita membahas, saya akan bacakan perusahaan-perusahaan yang saya pilih untuk dibacakan dari bursa efek Indonesia, perusahaan yang terdaftar di bursa efek kali ini pilihan saya pada satnusa.com atau PT. Satnusa Persada TBK dengan kode saham PTSN kita lihat dulu dari tampilan websitenya di awalnya itu adalah seperti ini ya, kita sudah cari ke versi bahasa Indonesia dulu kita nggak baca, saya nggak akan putar videonya ya, kita akan langsung aja ke tentang kami kita lihat informasi perusahaannya nah ini dia, informasi perusahaan PT. Satnusa Persada TBK berdasarkan akta pendirian nomor 5, tanggal 1 Juni 1990 perusahaan Satnusa Persada menjadi badan hukum yang berhak untuk melakukan usahanya secara mandiri dengan ruang lingkup usaha industri perakitan elektronik kantor pusatnya di Jalan Perita 6, no. 99, Batam jadi ini di Batam ya, perusahaan TBK ya, kantor pusat di Batam ya tidak di Jakarta ya, kantor pusatnya tanggal iponya itu 8 November 2007 modal dasarnya 738 miliar modal ditempatkan dan disetor penuh 265.717.200.000 ya 265 miliar ya, modal disetorkan anak perusahaannya yaitu PT. SM Engineering di Batam juga alamatnya anak perusahaan yang kedua PT. SNI International ini alamatnya juga di Batam anak perusahaan yang ketiga yaitu PT. Tata Sarana Nusa Persada ini juga di Batam ya kita lihat lagi tentang kaminya misi dan misi saya gak akan buka ya kita akan lihat bisnisnya saja ada banyak ini ya, ada surface mount teknologi plastik molding, metal stamping, final assembly, accumulated know-how dan penghargaan dan sebagainya oke kita lihat dulu yang paling atas service mount teknologi apa sih ini ya perusahaan apa sih ini ya kalau dari gambarnya sih mesin-mesin besar-besar ini di websitenya ini terdiri dari SMT department jadi dia ngapain ya ini ya yang perusahaan ini ya coba kita lihat videonya ya oh ini buat membuat ini ya motherboard oh ini membuat chip-chip ya membuat chip-chip di mesin-mesin dan komputer sekarang kita akan lihat yang plastik moldingnya ini juga banyak besar ya plastik moldingnya ini dia membuat dari komponen plastik presisi sampai dengan plastik besar perseruan memberikan kenyamanan dengan menawarkan desain dan manufaktur plastik kebutuhan pelanggan dalam satu lokasi yang sama siklus desain cepat untuk berbagai bagian plastik dan perkakas baru yang dimungkinkan berkat fasilitas 2D dan 3D desain perseruan jadi ini ya plastik ya jadi ini ya plastik ya produk produk stamping memproduksi beragam jenis produk pengepresan logam seperti komponen otomotif, panel kontrol, penyimpanan energi, perobotan rumah, industri elektronik, dan lain-lainnya oh ini ya keren juga nih bisnisnya nah ini dia oh ini ya logam-logam pres itu ternyata dari sini ya yang berada di dalam komponen motor, laptop, pc itu dia wah keren nih perusahaannya ya salah satu divisi PTSM Engineering yang bergerak dalam proses pengerjaan lanjut dari berbagai jenis bahan baku berupa plat maupun batangan metal menjadi barang jadi proses yang dapat kami lakukan meliputi laser cutting, bending, machining, welding, polishing, hingga assembly beberapa contoh barang yang telah kami buat yaitu weld head control panel skit, meja, rak, troli, kabinet terbuat dari metal profile pagar, partisi, railing, clean board wah banyak ya ini kayak gini nih contohnya nih yang dia buat oh ini 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 untuk dia melakukan pemotongan di dalam ruangan itu ya oh ini mesinnya CNC milling machine gak tau saya ini mesin-mesin apa ini yang jelas dia memproduksi plat-plat yang sudah gepeng dan dipotong ini untuk pemotongannya tuh ini ya keren juga nih perusahaan ya gak banyak yang tau nih ini alatnya ya oh ini ya oh bikin cet oh iya 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 jadi dia buat seperti tadi dia membuat cetakan untuk plat yang sudah gepeng yang dipakai di dalam laptop PC, HP dan barang-barang elektronik lain ini dia buat apa ya ini ya oh grace mask juga ya buat masker juga ya tapi khusus masker ini ya hmm masker serba guna lo buat masker juga nih oke dia juga buat masker ya kita baru tau ya silah baca yang di bawah kemudian final assembly bisnisnya perakitan ya oh dia merakit ini ya merakit apa ya ini ya oh ini tip di mobil ya HP merakit HP merakit PC sebagai perusahaan EMS yang terintegrasi semua proses produksi bekerja secara selaras dari konsep awal prototipe proses produksi sampai dengan proses perakitan akhir dan pengujian baik itu perakitan PCB atau produk dan subsistem perakitan akhir yang dibutuhkan pelanggan perseruan dapat menempatkan semua proses sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan pelanggan dan melakukan pengepakan dan pengiriman ke tahap berikutnya wah keren juga ya bisnisnya dia juga merakit juga ya kita lihat yang lain ya accumulated eh sorry kelewatan nih kita gak akan ke penghargaan ada sertifikasi ya gak usah menurut saya itu dibaca ke ini aja accumulated know how dan nanti ke portfolio nya ya nah ini dia oh kliennya Sony Panasonic JVC Kenwood Epson TSM dan ERA Jaya wah ini besar nih pelanggannya ini ya oh ya jadi dia accumulated engineering know how ini adalah perseruan dikenal dengan solusi magnofaktur yang terintegrasi berteknologi tinggi menghubungkan proses pembuatan PCB komponen plastik dan logam stamping bersama-sama dengan jalur perakitan terakhir perseruan melakukan perakitan komponen parts dan melakukan assembly untuk produk jaringan komputer produk consumer multimedia dan otomotif keren sekarang kita lihat portfolio nya mana ini portfolio nya gak dijelaskan dengan rinci ya pelanggan kami aset kami dari aspek pemasaran perusahaan secara aktif melakukan penetrasi ke berbagai perusahaan berskala besar untuk penarik pelanggan setia jadi yang tadi itu ya pelanggannya ya Epson Kenwood itu ya keren juga nih ya kita ke beranda kita ke beranda asli lagi ya ini berapa klien nya ini ya tadi ya Sony Panasonic Kenwood Epson TSM dan ERA Jaya jadi Satnusa adalah perusahaan elektronik yang berteknologi tinggi mereka memposisikan dirinya sebagai itu ya perusahaan memproduksi smartphone 4G LTE pertama di Indonesia apa ini ya smartphone Evo memproduksi Evo kemudian perusahaan mampu melakukan perakitan smartphone dari semi knockdown sampai dengan complete knockdown wah keren perusahaannya oke demikian yang saya bacakan dari Satnusa Persada TBK dari websitenya satnusa.com semoga bermanfaat ya kawan-kawan investor salam cuan